Tuhan Yesus mengatakan bahwa pelita itu harus menyala di atas kaki dian Karena itu berarti bahwa setiap orang yang bercahaya Akan memiliki makna, memiliki manfaat dan berguna untuk kehidupan bersama Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Senin 25 September 2023 Saya Romo Siga dari Parogi Santo Yusuf, Surabaya Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Pelita ditempatkan di atas kaki dian Supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya Mea Kulpa Mea Kulpa Mea Maksima Kulpa Marilah kita berdoa Alah Bapak kami yang maha baik Nyatakanlah kepada kami dengan sabdamu Siapakah engkau itu Semoga kebenaran ini menjadi cahaya sepanjang jalan kehidupan kami Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami Yang hidup dan berkuasa bersama dengan dikau dalam persatuan Roh Kudus Alah sepanjang segala masa Amin Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu Inilah Injil Suci menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Lukas bab 8 Ayat 16 sampai dengan ayat 18 Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan Atau menempatkannya di bawah tempat tidur Tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian Supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya Sebab sesuatu Tiada yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan Dan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan Karena itu Perhatikanlah cara kalian mendengar Karena barang siapa sudah Punya akan diberi Tetapi barang siapa tidak punya Apapun yang Dianggap ada padanya Akan diambil Demikianlah sabda Tuhan Terbujilah Kristus Saudara-saudariku yang terkasih Tuhan Yesus mengatakan bahwa pelita itu Harus menyala di atas kaki Dian Untuk memberikan cahaya di dalam suatu ruangan Karena itu berarti Bahwa setiap orang yang bercahaya Akan memiliki makna Memiliki manfaat Dan berguna untuk kehidupan bersama Saudara-saudariku yang terkasih Jika kita sebagai orang beriman Diam tanpa perbuatan Tidak melakukan satu gerakan Tidak bercahaya Maka kita tidak bermanfaat bagi orang lain Sebagai orang beriman Tidaklah kita bermanfaat Dengan meneruskan cahaya Kristus di dalam kehidupan Hidup jujur Rendah hati Terlebih Di dalam kehidupan bersama Melawan segala bentuk-bentuk Kelaliman dan kejahatan Kolusi Korupsi Dan nepotisme Itu akan merugikan kehidupan bersama Merugikan kesejahteraan Merugikan semangat solidaritas Merugikan semangat subsidiaritas Saudara-saudariku yang terkasih Tidaklah kita bercahaya Membantu orang lain Menolong orang lain Bahkan Kita merelakan diri Sebagai murid-murid Kristus Berani berkorban Untuk kebahagiaan banyak orang Marilah kita berdoa Alah Bapak sumber cahaya abadi Engkau telah memancarkan cahayamu di dunia Yaitu Yesus Saudara kami Kami mohon Semoga berkat cahaya itu Kami dapat semakin memahami engkau Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami Amin Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya Semoga Allah yang mahu kuasa Memberkati saudara sekalian Bapak Dan putra Dan roh kudus Amin Saudara-saudariku yang terkasih Pergilah Ibadat sabda Sudah selesai Syukur kepada Allah Ibadat sabda Ibadat sabda Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih.